Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul, Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara, edisi 12 tahun 2021. Sempul depan pantai Gelagah dan Tugunyi Ageng Serang. Sempul dalam makam Girigondo. Unik-unik redaktur. Perjalanan panjang Kulon Progo sebagai sebuah wilayah administrasi merupakan hal yang menarik untuk dituangkan dalam selembar kertas dan dipublikasikan kepada halayak umum. Sebelum pecahnya perang Diponegoro pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830, Kulon Progo termasuk dalam negara Gung bagian dari Kasultanan Ngayogyakarta, Hadi Ningrat, namun belum memiliki pejabat. Oleh karena itu pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta, Hadi Ningrat. Setelah perang Diponegoro, wilayah Kulon Progo dipimpin oleh Tumenggung. Selanjutnya, pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung dan diberi nama. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota pengasih. Selain merupakan bagian dari wilayah Kasultanan Ngayogyakarta, Hadi Ningrat, Kulon Progo bagian selatan terdapat wilayah yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan Kabupaten Adikarta. Pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat sebagai KGPA Apaku Alami Kabupaten Adikarta dipimpin oleh seorang bupati. Melihat peristiwa di atas, maka sudah tentu terdapat banyak peninggalan sejarah baik yang bersifat tangibel maupun intangibel. Yang pada masa kini masih bisa dilihat secara nyata maupun dalam dokumentasi. Buletin Mayangkara edisi ke-12 ini mencoba mengulas Kabupaten Kulon Progo dari berbagai sudut pandang di antaranya sejarah, budaya, arsitektur maupun arkeologis. Pada beberapa bagian, pembaca dikenalkan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo. Pada bagian lain disajikan pula beberapa pemikiran pemangku kepentingan di wilayah tersebut mengenai pelestarian yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini merupakan salah satu usaha bagaimana mengenalkan warisan budaya dan cagar budaya serta upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo agar di masa yang akan datang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Selain itu juga mempublikasikan usaha pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan, Kunda Kebudayaan, DIY, dibutuhkan keteguhan tekad, semangat dan pengetahuan yang terus digali serta dipelajari menjadi bekal untuk tetap mempertahankan, mengembangkan warisan budaya dan cagar budaya. Semoga Buletin Mayangkara yang telah memasuki edisi ke-12 ini, semakin memancarkan cahayanya menerangi wajah pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di DIY. Terang benderang hingga seluruh penjuru mengetahui bahwa salah satu pendukung keistimewaan DIY adalah warisan budaya dan cagar budayanya yang masih lestari dan terus dikembangkan. Salam Budaya, Redaktur, Akhir Halaman 1 Susunan Redaksi, Penanggung Jawab, Dian Laksmi Pratiwi, SS, MA, Redaktur, Ruli Andriadi, SS, Agus Suwarto, SS, Editor, Moh, Mas Ruhan, SS, Reporter, Irva Bauti, SS, Ria Retno Wulan Sarai, Salma Fitri, Kusumastuti, SS, Juru Gambar, Indrayanti, SS, Desain dan LAYOUT, Anggraeni, SS, Ruudoni Yoga Dharma Akbar, SS, Pradipta Agung Kumara, SS, Muhammad Nasrullah, SS, Distribusi dan Sirkulasi, Hario Mungkastoro Sekretariat, Tim Teknis Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan DIY Kontributor Terima kasih 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 informasi-informasi warisan dan jagar budaya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum mancana gari rubrik berisi mengenai potensi warisan budaya dan jagar budaya di luar DIY yang diketahui